Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada Selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Roma 15 ayat yang keempat sampai tiga belas Roma 15 ayat 4 sampai 13 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan Dan penghiburan dari kitab suci Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan Mengaruniakan kerukunan kepada kamu Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus Sehingga dengan satu hati Dan satu suara kamu Menguliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Yang aku maksudkan ialah Bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus Telah menjadi pelayan orang-orang bersunat Untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya Kepada nenek moyang kita Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa Supaya mereka memuliakan Allah Karena rahmatnya Seperti ada tertulis Sebab itu aku akan memuliakan engkau Di antara bangsa-bangsa Dan menyanyikan masmur bagi namamu Dan selanjutnya Bersuka citalah Hai bangsa-bangsa Dengan umatnya Dan lagi Pujilah Tuhan Hai kamu semua bangsa-bangsa Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia Dan selanjutnya kata Yesaya Taruk dari pangkal Isai akan terbit Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan Semoga Allah Sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita Dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Sahabat suara kasih Hari ini adalah Mengalami damai sejahtera Ditulis oleh Maria Kesmetan Sahabat suara kasih Hari ini kita akan diberkati dengan renungan tentang kasih Damai sejahtera dan sukacita Dan kita akan menggali lebih dalam Tentang sumber damai sejahtera dalam hidup kita Bicara tentang damai sejahtera adalah sesuatu yang melebihi emas dan perak Melebihi segala apapun yang ada di dunia ini Apa artinya kita punya harta jika kita tidak punya damai sejahtera? Apa artinya kita punya banyak uang jika hati kita selalu gelisah? Dan apa artinya punya kepintaran dan kemampuan jika hidup kita dihantui ketidakamanan? Damai sejahtera adalah kunci bagi seseorang Bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita Bahkan ada sebuah pernyataan yang berkata bahwa supaya tubuh kita kuat Kita perlu memberinya makan dengan berbagai macam menu bernutrisi Sama halnya dengan roh kita Supaya kita memiliki roh yang kuat kita memerlukan damai sejahtera Damai sejahtera itu ibarat sebuah kekuatan besar Yang bisa membuat orang tenang sekalipun di tengah badai Ketika roh kita kuat Kita tetap bisa tersenyum sekalipun ada luka yang dalam di hati kita Damai sejahtera ini asalnya dari keintiman hubungan kita dengan Tuhan Jadi semakin kita membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Maka kita akan penuh dengan damai sejahtera Sahabat suara kasih Waktu damai sejahtera ini ada pada kita Maka kita akan mengalami ketenangan dan sukacita penuh Kita juga akan mampu mengatasi segala persoalan Hari ini mari periksa kembali hidup kita Apakah hati kita sudah dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan Mari kembali alami damai sejahtera dari Tuhan Dengan kembali membangun roh kita dengan merenungkan firman dan doa Marilah kita renungkan Percayalah di dalam Tuhan Kita bisa melakukan segala sesuatu Karena Tuhan sudah mengurapi kita dengan damai sejahtera Roma 15 ayat 13 berkata Semoga Allah Sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya